saya tidak tahu ini namanya review atau bukan soalnya kalau bilang review saya bukan tukang kayu jadi saya tidak bisa tidak punya perbandingan mana yang bagus mana yang jelek soalnya saya baru pertama kali membeli ini dan rencana untuk beberapa kebutuhan di rumah untuk pekerjaan di rumah oke ini jigsaw GST 8000E bosk disini gergaji ukir apa lagi fitur-fiturnya saya belum mempelajarinya banyak oke jadi tepatnya ini mungkin bukan review tapi mungkin unboxing juga saya tidak tahu tepatnya apa ini bawaan mata gergaji bawaan oke sepertinya saya harus membaca buku petunjuk oh apa ini tebal juga ternyata ya saya beli berat beberapa mata gergaji ini saya beli di tempat dominasinya saya harganya 1.300.000 bosk profesional padahal yang pakai amatir hehehe oke mata gergaji nya saya beli tambah 3 1 untuk metal clean wood hardwood terus yang ini apa ini ini gunanya untuk apa kalau pengendali 12 nya tuas untuk melepaskan kunci oke 13 harapan oh ini tuasnya oh ini tuasnya berarti dia ini dia otomat eh tidak pakai kunci dia pakai jadi pakai kunci apa sih namanya dia tuas untuk mengganti mata gergaji nya dia pakai hmm alat menghindarkan permukaan yang dipotong terkupas 13 oh ini ini masangnya dimana ini ini setelah membaca beberapa saat ternyata memasang ini tidak susah hanya saya bingung awalnya ternyata ini cuma didorong aja ya sedorong nah sampai ngunci dia terus ini tinggal dibuka sialan saya pengen coba yang ini yang saya baru beli ini mata gergaji nya makanya disininya dia bilang ada gambarnya maju mundur ya arah gerakannya mana ya tadi arah gerakannya itu dia ke depan oh iya kalau ini dia lebih lebih rata oke mengerti gimana hasilnya nanti ini tombol apa nih ini ada tombol putar di sini tadi saya sudah baca tapi saya lupa apa ya kita coba nah coba ini kayunya ini kayu lembek sih nggak tahu kayu ini bagus nggak segampang itu buka buka motongnya mana hasilnya tadi bersih ya wah kalau begini senang aja yang kerja motongnya tetap rapi tapi pengen yang bakai lima lima sepuluh eh lima sepuluh lima lima dapet ya wow kalau kayak begini pekerjaan menggergaji kayu masih kajik asem ini kayu matua lumayan, kayu keras ini kayaknya diaplikasikan di segini bisa deh ini kayu matua bersih mulus sekali ya atau enggaknya oke intinya saya senang, oke pekerjaan menggergaji tangan tidak capek oke ohnya tengah ini gini kalau gini oh dia dia punya kemiringannya terbatas ada yang mungkin bisa sedikit ada yang begini ini kayaknya berapa ya berapa derajat pengen coba sekali lagi ini mata gergaji yang lain agak besar kali oke oke baik sekian dulu cerita singkat saya yang baru saja membeli gergaji ya tapi menyenangkan bisa memiliki alat-alat rumah tangga seperti ini lalu tukang kayu matang ya termasuklah pekerjaan ringan bisa terselesaikan terima kasih terima kasih terima kasih